Di depan saya ini adalah keyboard Roland EX-N5S. Bagaimana pemasangan emulator USB Gothek di keyboard Roland EX-N5S? Ini adalah bagian floppy disknya, masih terpasang di dudukannya. Yuk kita buka baut-baunnya. Selanjutnya, kita lepas kabel data dan kabel power supply-nya. Ini adalah emulator USB merek Gothek. Apa saja kelengkapannya? Terdapat 1 buah CD, dan 4 buah baut. Kita lihat bagian depan emulator USB Gothek ini, terdapat display 3 digit angka, colokan flash disk-nya, dan 2 tombol. Di samping kanan terdapat lubang baut. Di bagian belakang terdapat dudukan kabel power supply 4 pin, kabel data 34 pin, dan dudukan untuk menjumper 14 pin. Kita lihat samping kirinya juga terdapat lubang bautnya. Ukuran dan jumlah pin emulator USB Gothek ini sama persis dengan floppy disk-nya. Selanjutnya, kita pasang emulator USB Gothek tersebut pada dudukannya. Pasang keempat bautnya. Jangan lupa kabel power supply dan kabel data-nya dipasang juga. Setelah terpasang di keyboard-nya, yuk kita coba flash disk-nya. Kita tes dulu kedua tombolnya. Tombol sebelah kanan untuk merubah angka yang di sebelah kanannya. Begitupun untuk tombol di sebelah kiri untuk merubah angka di sebelah kirinya. Kita coba play song yang terdapat di nomor 3. Ya. Terima kasih telah menonton! Bagaimana? Sangat mudah bukan? Saya yakin dengan memasang sendiri pun kamu juga bisa.